Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Farhul Korik Channel Dan kali ini rekan-rekan ini sangat berbeda sekali Karena saya kedatangan salah satu sahabat saya Yaitu Mas Santoso Beliau ini adalah seorang jurnalis Medianya media apa mas ya? Kita, saya sebagai redaktur di Berita 5.com Di Berita 5.com Jadi rekan-rekan nanti kalau mau Apa nanya Mengakses berita Yaitu di Berita 5 5 itu tulisan huruf apa tulisan Hufjet 5.com Nah, tema hari ini rekan-rekan Yaitu cuma sebatas berbincang-bincang santai aja mas ya Jadi tidak ada hal yang serius untuk dipahas ya kan Karena kita sudah lama sekali ini tidak berbincang mas Tidak lama tidak berbincang-bincang santai Tidak lama tidak berbincang-bincang santai Mas, kalau boleh tahu Saya sendiri berkejipung di dunia jurnalis itu sudah berapa tahu? Atau mulai sejak kapan? Kalau saya sendiri terjun di dunia jurnalis itu sejak sekitar 2011 2011 2011 Berarti 10 tahun yang lalu ya? 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu Sudah cukup Lama mas 10 tahun yang lalu Ini kalau saya boleh tahu Mas Antoso Apa sih yang melatar belakangi Sehingga profesi jurnalis inilah yang kemudian menjadi satu pilihan Bagi Mas Antoso Karena gini Mungkin sebagai Penulis ya Kita suka penulis aja gitu Jadi Yang membuat Saya suka itu kan itu Jadi aku suka tulis Oh berawal hobi ya Hobinya memang menulis Baru diekspresikan lah Kenapa tidak Ya kan Dia punya apa namanya Hobi juga kan Coba itu Berkarya Iya Dan jurnalis adalah Profesi Atau menjadi pilihan yang tepat Di situ Karena berawal dari hobi Untuk mengungkapkan Perasaan kita Menyalurkan hobi tadi itu Terus Apa Lika-lika Secara kan 9 tahun ini Seperti yang saya bilang tadi Bahwa kemudian Waktu 9 tahun ini Ada waktu yang Tidak sebentar Eh maaf 10 tahun ya Karena 2011 Karena 2011 Ya atau 10 tahun Itu kan Waktu yang tidak sebentar Ada gak Tantangan-tantangan Atau pengalaman-pengalaman Yang kemudian Oh ini menjadi tantangan Bagi seorang jurnalis Ada gak? Kita bisa sharing gitu Kalau masalah tantangan itu kan Memang banyak sekali tantangannya Kalau di dunia jurnalis Apalagi Di tahun-tahun ini ya Jadi sudah diperlakukan Undang-undang IT Itu kan Kita harus berhati-hati betul Jadi tantangannya Bagaimana cara menulis Sebuah kasus Atau sebuah Berita Berita Yang tidak Balance Yang lebih balance Itu yang terutama Yang Yang kedua itu Bagaimana caranya Supaya tidak Kita ini Sudah kena-kena Undang-undang itu Iya Makanya kan Penulisan itu kan harus Paling tidak Minim itu ada Bernara sumber Ada dua Nara sumber Dari Istilahnya Pelaku atau korban Oh pelaku atau korban Itulah yang kemudian Dikatakan berimbang Terus bagaimana konsekuensinya Mas ketika penulisan itu Tidak berimbang Katakanlah Sermen menulis Cuma hanya Bersumber dari korban Atau dari Pelaku misalkan Atau yang disangka Untuk melakukan itu Itu konsekuensinya Gimana gitu Dalam Kejurnalistikan sendiri Di dunia jurnalis Maksud saya Kalau itu Masuk kode etik Oh kode etik ya Iya kode etik Kita harus klarifikasi dulu Atau paling tidak kita Ada pakar-pakar hukum Atau apa Nanti yang Mau ngementari Nomor ngementari Berkait Pemberitannya Seperti apa Kan gitu Kalau korupsi Apakah ini Masuk pada korupsi Atau tidak Itu kan Yang tahu kan Pakar hukum Pakar hukum Jangan kita beropini Karena kita Tugas kita Cuma menulis Siap Kalau Yang penting Syarat mutlaknya itu Harus ada Narasumber Kalau tidak ada narasumber Berarti itu masuk Pada opini Itu yang kemudian Dilarang di dunia jurnalis Melanggar kode etik Kalau Ini dia Faham dengan Inbu jurnalis Pasti dia nanti Lapornya ke Dewan Paris Nanti konsekuensinya Ketika Dilapor ke Dewan Paris Terus ditemukan Ada satu pelanggaran Yang dilakukan oleh Anggota Jurnalis Tadi itu Nanti konsekuensinya Kita harus Melakukan hajar Oh Hajar harus Cuma Hak jawab ya Ya Hak jawab Harus dimuat penuh Tidak boleh Ada tambahan Kalau bentuk rilis Ya rilis Kalau bentuk Memawancara Ya memawancara Yang penting harus Ada hak jawab Dari Orang yang Menuntut kita Ya Karena Anu ya Melanggar sepanjang Yang saya tahu Bahwa kemudian Jurnalis sendiri Itu kan Masuk pada Lags Spesialism Yaitu punya undang-undang khusus Sehingga kemudian Undang-undang yang umum Di luar jurnalis Itu kan dikesampingkan Itulah asas hukumnya Nah pada saat Kemudian Diketemukan Terjadinya Pelanggaran Yang dilakukan oleh Seorang jurnalis Memang Hak jawab Itulah yang bisa dilakukan Nanti disidang Nah berbeda Kalau kemudian Kesalahan itu Memang kesalahan Pidana mutlak Ya tentu Tetap Digunakan Undang-undang umumnya Tapi kalau Dalam konteks penulisan Ya itu tadi Sarananya Tak jawab Terus Ini Apa yang kemudian Membuat Sahabat itu Banggar Menjadi seorang jurnalis Artinya yang saya Pertanyakan ini Satu pencapaian Bukan yang Berkonotasi pada Materi Karena kalau materi itu Relatif Orang akan Menilai berbeda Tapi bahwa kemudian Ketika kita Mempunyai Berprofesi Sebagai jurnalis Selama sembilan tahun Atau Sepuluh tahun ini Pencapaian apa Yang kemudian Kita itu Merasa bangga Sebagai jurnalis Nah itu pengalamannya Bagaimana Kalau Kita bangga itu Kalau saya Bangga itu Kita bisa menulis Mengungkap Hukum pejabat Korupsi Itu Ada kebanggaan Tidak sendiri Buat kita Apa karena alasannya Kalau korupsi itu Menyangkut hajat banyak Iya hajat Oh itu yang Membuat bangga ya Membuat bangga itu Kita itu Membela rakyat Siap Ini adalah Uang rakyat Uang rakyat Gunakanlah sebaik-baiknya Untuk Kemasyaratan Masyarakat Jadi program Programnya itu kan Benar-benar untuk masyarakat Jangan diselamatkan Terus ada enggak Mas Perasaan takut Ketika akan melakukan Penulisan ini Ada enggak Di situasi Atau di titik itu Pernah Atau bagaimana Menurut saya Itu Tergantung dari Apa namanya Insting kita sih Kalau itu masalah Takut atau tidak Kalau insting kita Ini Sudah masuk ya Sudah kita enggak takut Selama data kita Sudah benar Sudah akurat Sudah kita enggak takut Berarti semuanya itu tergantung Daripada data yang tadi Sepanjang datanya Akurat Autentik Masuk ya Siap Saya pernah mendengar Istilah watchdog Istilah watchdog Saya sendiri tidak paham Betul itu apa yang dimaksud Mungkin saya bisa menjelaskan Karena itu selalu Watchdog itu selalu Diidentikan Dengan profesi Jurnalis Bisa sama menjelaskan Apa itu sih sebenarnya Kalau masalah watchdog Watchdog itu adalah Kita sebagai jurnalis Jurnalis watchdog Watchdog itu Anjing penjaga Anjing penjaga Maksudnya gimana itu Kita sebagai jurnalis Itu harus Melakukan Pengawasan yang Kontrol ya Ya kontrol sosial Terhadap Masyarakat Maupun Pemerintahan Ya pejabat Nah itu kita Itu fungsi kita Sebagai Tes Ya kan Karena kan disitu Sudah Tertuang Di undang-undang tes itu Tentu-tentu Ya siap Siap Mas Santoso Mungkin untuk Pertemuan kali ini Kita akhiri Dan kita akan Apa namanya Berdiskusi lagi Saling berbagi Sehari Di lain kesempatan Terima kasih atas Kedatangannya Dan sudah Perkenal untuk Saya ajak berdialog Teman-teman Ini Apa namanya Mas Santoso ini Juga Salah satu Selain dia jurnalis Dia juga salah satu Konten kreator Teman-teman Nanti bisa Subscribe Di channelnya beliau Dimana mas Bisa di Delapan satu channel Delapan satu channel Nanti kita kasih tulisan mas Biar tidak salah ya Delapan satu channel Terus Atau di Berita sembilan Kom Berita sembilan Kom Bukan Gak ada Langsung kom ya Kom Berita sembilan Kom Oke Itu untuk berita-berita Oke Dan itu Mengenai tentang berita-berita aja mas Ya Karena memang dunia jurnalis Berita sembilan itu khusus berita Kalau delapan satu itu khusus Buat Konten-konten Yang Apa namanya Lebih Lebih Pribadi Pribadi Ya Nanti kita akan tuliskan di Ini mas Di Konten ini Di video ini Maksud saya Oke Baik Teman-teman Terima kasih Jangan lupa untuk Di Subscribe Like Share Dan Comment Assalamualaikum Walaikumsalam Wabarakatuh